Intro Masyarakat Nagori Bangun, kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, mendadak gempar, kebun karet yang semula sepi menjadi ramai. Di tengah badai, wabah COVID-19, bahwa warga dilarang berkumpul sudah tidak dihiraukan dan menjadi penghalang. Pasalnya, keramaian yang terjadi. Adanya penemuan mayat di areal perkebunan karet PTPN 3 Bangun, Rabu, 8 April 2020. Berdasarkan informasi warga di tempat kejadian, diketahui bahwa mayat tersebut berinisial Chandra Prayoga, umur 14 tahun, berdomisili di Nagori Bahjoga, kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, dan masih berstatus pelajar SMP. Dari keterangan saksi, bahwa Sulian pertama kali melihat, pada saat mengembala lembu di perkebunan karet milik PTPN 3 Kebun bangun sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Sulian melihat lembunya sedang berkumpul, dan terlihat sedang mengendus-endus sesuatu merasa penasaran, dia mendekati lembu tersebut untuk mengusir agar kembali makan, sekitar jarak kurang lebih 5 meter mencium aroma busuk dan menyengat. Ternyata aroma busuk tersebut adalah sosok mayat. Kemudian Sulian langsung berlari untuk memanggil warga, tidak lama kemudian personil polsek bangun tiba di PKP dan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku bernama RBP umur 17 tahun, warga Marihat Bayu dan MA umur 17 tahun, warga bangun kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. Selanjutnya terhadap pelaku dilakukan penangkapan dari hasil interogasi, keduanya mengakui bahwa mereka yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Kerumunan masa semakin ramai, sebelum dievakuasi tim Inavis Polres Simalungun ke RSUD Jasmine Saragih Pematang Siantar untuk dilakukan autopsi. Terlebih dahulu mereka melakukan penggalian, sebab mayat korban ditanam setengah badan di areal perkebunan karet. Dari informasi yang dihimpun Mona Lisa, bahwa korban sudah tidak pulang sejak Sabtu malam, 4 April 2020, kepada polisi kedua tersangka mengaku, motif pembunuhan yang mereka lakukan, ingin merampok sepeda motor dan handphone milik korban. Polisi menjelaskan kedua pelaku mengajak korban jalan-jalan, dengan mengendarai sepeda motor korban berboncengan 3 dan ketika melintas di areal wilayah perkebunan PTPN 3 bangun, korban dibunuh kemudian jasadnya dikubur dengan kedalaman sehinggang orang dewasa oleh kedua pelaku, sedangkan sepeda motornya dijual kepada rekan keduanya seharga Rp 1.750.000, dan handphone seharga Rp 900.000, hasil penjualan dibagi dua. Kepolisian masih terus melakukan pengembangan dalam kasus tersebut. Sementara orang tua, korban kepada Mona Lisa menjelaskan, Bisa kasih keterangan sedikit bang tentang kronologi kejadian ini bang? Ya kalau kronologi kejadian begini ceritanya, tanggal 4 bulan April 2020, Canda Prayugay itu pergi dari rumah sekitar jam 7 malam. Mereka berkumpul, ada janji dengan teman untuk berkumpul di suatu tempat, yaitu dia rumahnya tersangka, yang sekarang jadi tersangka itu rumah Al. Jadi, setelah sejalannya waktu sampai jam 10 malam, kita putus kontak dengan Yuga di jam 22.45. Nah, di sebelum kejadian ini, mereka ini membuat acara minum wak. Dengan perkumpulan itu, tiba-tiba kita setelah putus kontak, kita cari tahu, dan dia sampai hari minggu dini, haa, minggu jam 6 pagi, tetap kita hubungi, tetap nggak bisa. Baik via phone, via WhatsApp, via messenger. Itu tidak bisa. Dan sampai satu hari penuh, tidak ada kabarnya. Setelah kita sekarang, ya, sekarang kita tahu anak kita itu belum ada informasi, kita coba untuk mencari informasi yang, di mana saat itu temannya yang terakhir bersama dia. Nah, teman ini yang terakhir teman ini terdiri dari 7 orang. Nah, 7 orang bersama, itu udah sama si korban. Nah, si anak ini. Setelah kita gali terus informasi dari beberapa teman, dari beberapa saksi, dari beberapa informasi yang kita temukan, memang awalnya ini mengarah ke condongnya ke Aldi dan Rizky. Setelah kita tahu, ya, memang pihak keluarga sempat untuk ini, melakukan tindak kekerasan untuk membuat pengakuan. Tapi sampai tadi itu, di selasa dunia hari itu tidak ada pengakuan. Nah, kita terus mencari informasi, mencari informasi, dan akhirnya ketemu informasi itu yang valid, itu sekitar tadi malam itu jam, setelah ini kita interogasi sendiri nih ya, kita valid. Setelah saya kumpulkan orang itu semua di sini, tuduhan ini memang keras, 75% saya ke Aldi dan ini. Nah, selasa dini hari, selasa pagi, kita mencoba untuk melaporkan ini, anak kita yang ini, Jandar Payogia, ke Polsek Tanah Jawa. Tapi cuma dibuat informasi anak hilang. Setelah dari sana, kita dilimpahkan lagi ke Polsek Bangun. Dan itu serupa juga gitu loh. Setelah pulang dari situ, kita cari rekaman CCTV, kita cari saksi terakhir, baik perempuan, baik laki-laki, baik temannya, baik ibunya. Semua kita berhubung informasinya. Nah, setelah tadi malam, kita interogasi, memang mengarah ke Aldi. Cuma tadinya, siang pagi tadi, memang kita merencana mau buat tampuran, ya Pak. Cuma berhubung informasi tadi sudah valid, karena ada ditemukan sebuah cangkul. Itu ada informasi, kalau dia jam 2 malam itu, dia meminta cangkul kepada warga setempat, yang ada di bangun. Cuma gak dikasih. Gak tahu cangkul dari mana. Nah, ya segitu tahu kita udah begini, mau bilang apa, ya kita ikhlasan. Akhirnya memang Pak, ketika dari pihak Polsek, atau memang diketahui sendiri Bang, bahwa memang ini sudah terbunuh gitu? Gimana? Di Abang, tahunya dari pihak Polsek, atau memang tahu? Gini, kita tahu informasi dari, sesama warga lah mungkin itu ya, informasinya, gak betulnya kita kan tinggalnya ini cantar. Ya. Kita dapat informasi, setelah cangkul itu ditemukan, kita bergerak kemari. Kita belum sampai di rumah ini, masih di tengah jalan, kita disuruh muterkan, ada ditemukan mayat, di perkebunan itu. Jadi kita langsung tembak tadi ke sana. Berarti itu temuan dari pihak Polsek lah ya Bang, ada yang mayat itu ya Bang. Nah, setelah itu ya masuk laporan dari kanit, dari kanit, dari Polsek, masuk ke handphone saya buat laporan bahwasannya ini pelaku. Dan saya rasa ini bukan cuma dua pelaku, melainkan bisa empat dan lima orang. Perame ya Bang. Karena saksi-saksi yang di sana melihat, itu jam di jam tengah malam itu, yang gak wajar ini, di saat orang udah istirahat di rumah, mereka ini seluar-seluar ada kurang lebih dua sampai tiga unit kendaraan keluar masuk. Kalau motifnya Bang? Motifnya itu Bang? Kalau untuk sekarang juga motifnya ini, kalau yang kita pelajari, yang kita ketahui di sini motifnya, ini memang bisa digatakan, memang sudah direncanakan. Motif pelaku untuk mengeksekusi anak kita ini, dia terlilih utang. Berarti niatnya memerampok? Iya, setelah dia memang begini, tersangka yang atas nama Aldi, dia mempunyai suatu kendaraan bid. Dan ini sejati dengan orang yang bernama Kopral, gelarnya Kopral di Bukit Maraja. Dan mungkin pada saat itu perjanjian itu hari Minggu harus dibayar. Jadi dia mungkin kan udah pusing, bagaimana ceritanya? Setelah waktu si anak kami, si Yuga ini, ngambil kendaraan bersama temannya Agung, di sini mereka ini udah melakukan perencanaan. Itu dugaan ya? Ini dugaan ya? Iya, dugaan. Ini karena masalahnya sekarang ini di sini, teman-teman yang lain ini pada kabur. Tidak ada. Yang ini masih dapetin cuma dua. Nah, mungkin di sini pada saat itu orang itu sudah melakukan perencanaan. Setelah kembalinya si Yuga dengan si Agung ini ke rumah Aldi, dibawalah si Yuga ini dibawa sama Aldi dengan mengendari sepeda motor Yuga. Nah, posisinya pada saat itu, Aldi yang sebagai driver, Yuga posisi di tengah, riskinya di belakang untuk menjaga. Tapi kendaraannya kendaraan milik si Yuga? Benar. Dengan satu handphone Vivo Y12 warna aqua blue. Jadi setelah mereka berangkat dari rumah, disaksikan empat orang temannya yang tinggal di rumah. Nah, mereka ini alasannya beralasan ke si Yuga bahwasannya, ayo gak ada masalah. Begitu, ini omongan dari Aldi. Gak ikut. Tapi pengakuan dari si Rizky-nya mengatakan, kita ke depan mau menemui cewek. Yang bernama Azra. Kami interogasi dari malam, Azra ini sebenarnya gak ada. Ada pun anaknya, tapi gak pernah ketemu. Jadi cuma alasan aja, mungkin karena ada bahasa cewek di dalam, ya mungkin si Yuga ini mau. Tetapi bukannya dibawa ke tempat yang memang sudah ditentukan orang itu, melainkan dibawa ke perkebunan. Nah, di perkebunan itulah dihabisi. Di eksekusi apa? Di eksekusi. Nah, setelah pengeksekusian itu, setelah keberangkatan tiga orang ini tadi, teman yang empat ini berangkat juga, tapi ke Serapu. Itu alasannya. Itu alasan mereka ya. Kita juga bisa mengindikkan sih. Itu alasan mereka pergi ke Serapu, mengendarai dua umum sepeda motor. Jupiter dengan Vario. Gak berapa waktu lama, satu jam, dua pelaku, Aldi dan Rizky, itu sudah berada di rumah. Dengan posisi, kalau keterangan dari teman yang empat ini, posisi itu diangkat selop, angkat sendal, posisi wajah sudah pucat, ngos-ngosan. Nah, empat orang ini, teman ini menanyakan, si Yuga-nya kemana? Alasan mereka bilang sudah pulang. Nah, mereka ya percaya. Nah, tadi malam saya tanyain, katanya sudah pulang. Gitu katanya si orang tersangka, setelah kalian sampai di rumah, kalian ngapain langsung pulang. Rupanya itu semua itu, kalau saya rasa itu tidak benar. Jadi, kita itu putus kontak itu jam 22.45, malah terakhir, di tanggal 42. Berarti, tenggang waktunya dari awal hilangnya itu, Bang, berapa hari? Sampai ditemukan. Sampai ditemukan ini hari ini, hari itu sih, hari Rabu ya? Rabu. Minggu, Senin, semasa tiga hari, empat malam, tiga hari, empat malam. Berarti tiga hari lah ya, sudah terbunuh. Tiga hari, berarti kan, eksekusinya kan, itu di minggu, diminggu hari. Karena apa? Karena chattingan, chattingan tersangka si Rizky ini, ada penjualan satu buah unit handphone, Vivo, tapi kita itu, di alasan itu tidak ada, Vivo seri berapa. Di black market? Sesama ini, ke psikopralnya. Oh. Ada itu buktinya. Dan itu, dipukul 0048, artinya jam 1 hari, mendekati jam 1 hari. Sudah mau jual HP ya? Berarti, menawarkan satu unit handphone. Kira-kira pembunuhnya di bawah jam 12 lah ya. Di bawah jam 12, artinya di bawah jam 1 gitu lah. Ya. Mungkin setelah mereka ini, yang empat ini pulang, tapi nggak tahu kan, entah pulang, entah ikut membantu. Karena posisinya anak itu, sekarang nggak ada lagi yang empat ini. Jadi, itu kita kan agak, malam ini mau kita eksekusi juga. Posisinya masih diburun juga lah, yang empat ini. Ya. Atau diminta ke carangan ya? Memang, ya jujur aja ya. Saya pribadi, saya punya banyak relasi, saya pedagang. Ya. Udah saya bilang tadi malam sama. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Zulfan di Kusnomo, Pranoto, Mona Lisa, mengabarkan.